Saya sangat mengapresiasi wacana pendirian rumah ibadah multiagama ini. Seharusnya kita mempunyai menteri agama seperti Pak Yakut ini sedari dulu. Agar apa? Agar toleransi tidak hanya sekedar kata, tapi manifestasi dari kata toleransi tersebut itu benar-benar nyata diwujudkan. Hiduplah berdampingan karena negara Indonesia ini adalah negara yang agamanya beragam. Dan satu lagi Pak, saya berharap juga untuk pemerintah mempertimbangkan penghapusan kolam agama di KTP. Karena agama bukan identitas, itu urusan kita dengan Tuhan, bukan urusan kesama manusia. So tidak perlu ditulis di KTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudariku sebangsa setanah air, kurangilah kebiasaan ngemut es krim di tengah malam. Agar saudari paham, agar pemikiran saudari lebih cemerlang dan tidak beku. Mengenai wacana pembangunan rumah ibadah yang berdampingan, itu hanya membuang-buang anggaran di waktu negara saat ini sangat kesulitan dan akan membuka peluang untuk korupsi di dalam proyek tersebut. Saudari belum pernah tahu, di Bali, tepatnya Ki Bukit Nusa 2, Jasera, di sana sudah ada tempat ibadah lima agama yang berdampingan. Dan semenjak dulu tidak pernah ada masalah. Dimisalkan ada salah satu, ada upacara keagamaan, agama yang lain akan ikut membantu mengamankan, mengawal, mengatur lalu lintas, dan lain sebagainya. Adanya kalimat intoleransi itu cuma ada pada rezim saat ini. Itu karena disebabkan oleh pemerintah yang tidak mampu memimpin negara. Jadi bisanya hanya membayar para penggiring opini, sehingga berteriak untuk mengatakan intoleransi, membenturkan satu agama lain dengan agama lainnya. Dari dulu belum pernah ada seperti itu. Kalimat intoleransi dan lain sebagainya. Belum ada agama lain yang mengadakan paduan suara di Masjid Istiqlal. Dan belum ada yang namanya Gus itu bercerama di dalam sebuah gedung yang lain agama. Juga belum ada. Hanya pada saat ini. Kalau saudari teriak-teriak tentang intoleransi, saudari lebih baik belajar lagi apa yang tergandung dalam piagam Jakarta. Jadi dalam piagam Jakarta yang tertulis di dalamnya, di situ sudah sangat jelas. Jadi kalau saudari dan kelompok-kelompok yang seperti saudari berbicara tentang intoleransi, itu hanya diketawakan oleh anak-anak tekan. Dan itu adalah bentuk suatu kegagalan daripada demokrasi dan kegagalan pemerintah saat ini. Mengenai kolom agama yang tersebut di dalam KTP, ya jelas kenapa harus dihapus. Kalau punya saudari mau dihapus silahkan hapus sendiri. Apa urusannya saudari dengan kami? Kalau kelompok saudari, para penggining opini mau dihapus, misalkan penol agama, itu silahkan. Itu hak kalian. Kami tidak pernah mengganggu tentang agama saudari. Jangan hubung-hubungkan agama ya. Ini ceritanya kalau seperti ini nih, sama dengan halnya maling tidak maling. Kalian yang selalu mau ngotak-ngati agama kami, malah kami yang dituduh radikal, dituduh intoleran. Kalian itu seperti kenal potbrong yang mengganggu ketentraman masyarakat di jalan umum. Tidak ada manfaatnya selain membuat kebisingan. Itu perlu dipikirkan ya saudariku. Salam, satu nusa, satu bangsa.